Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fasha Atta Ramzi Dan di video kali ini tuh Oh, saya tidak dikenalkan Oh iya Saya Fris Leherlin Dan kali ini kita Eh bentar, satu lagi Oh iya, bilang begitu anaknya Di video kali ini tuh gue bakalan ngedatengin rumah Dan by the way guys Ini jauh banget perjalanannya Gue kesini sampe bawah guling Kemarin rambut aku cepat Gak-gak Gak segitunya Ya oke Kita tuh bakalan ngedatengin salah satu rumah Youtuber Pengusaha Pengusaha Tau dari mana lo Suka bagi-bagi uang Pokoknya youtuber Yang Suka berbagi uang Tapi dalam artian positif Apa aja yang pernah dikasih Uang Uang PS4 iPhone 11 Sedangkan Gue masih belum punya guys Ayo ayo Kita cari Udah udah kita cari Jadi ini gue udah sampe Dan sorry nih kalo perjalanannya itu Tadi gak gue ambil soalnya banyak truk dan gitu Susah lah ya Tapi guys Sini anak kamera Gapain ngeikutin dia By the way nih ya guys Tadi gue udah nanya satpam guys Gue nanya nih Ini rumahnya youtuber yang ini yang mana ya Katanya Ini bapak lurus Ada rumah nih yang bangun Sederetan Itu rumah dia semua Guys Kita Kita langsung ke rumah Kita cap-cap-cap Dia rumah dia Waduh Udah udah semuanya punya dia Oh iya Semuanya punya dia nih Iya semuanya punya dia Kak Wah ini Jangan-jangan ini orangnya Yang lagi di bangun ya Ya lagi di bangun Gimana Oh iya deh belnya boleh dipencet nih Salah gak Salah gak Salah gak Salah gak Salah gak Salah gak Tanya yang disebelah dulu ya Pak Pak Rumahnya Pak Ferry yang ini Oh iya Bener ya guys Yang itu rumahnya Pak Ferry juga Pak tadi mesen itu ya go message Oke nih masuk ya Halo kok enggak sih jadi merawat jalan saya ga suka ada kamera eh ayo masuk siapa ya disini ini sebentar guys by the way gue mau kenalin dulu bisa diperkenalkan namanya siapa kak iya midnya aja masih pake handphone kak Gak usah dikenalnya udah pada tau Jadi guys kalian menerka-nerka saja lah siapa namanya Dia sering dipanggilnya padut Tapi kalau ketemu gak gendut-gendut amat ya? Gak maksudnya gendut dompetnya Dari awal kan? Gue udah bilang dari awal salah kita datang kesini Aduh salah Tapi guys jadi Aku tuh jujur aku penasaran Penasaran apanya tuh? Dia kan kalau di Youtube tuh Wah pokoknya selalu berbagi Kalian harus nonton video-video dia Viany TV tuh Verkusti Udah Pokoknya udah deh kalian harus nonton Khusus di tayangan ini Gue bakal menjelaskan sesuatu sama kalian semua Apa tuh? Apa? Bahwa gue bahwa Sebenernya Nanti Tapi kok saya mencium Bobo ketuyulan Jangan dibahas sekarang Pokoknya intinya Kalau kalian udah lihat Pokoknya Pokoknya kalian harus ingat Kalau kalian nonton ini Viany TV Video-video yang ada di Kak Viany Yang diproduksi sama Kak Ferry Itu harus ditonton dulu baru komen Baru jadi kalian bisa tahu Tonton dulu nih sampai habis baru komen Baru komen Karena kebanyakan orang udah ngeliat nih Ah judulnya aja begini Dislike Dislike Kita harus Jangan sampai kita menilai sesuatu Tanpa Mengerti terlebih dahulu Apa isi Dari konten tersebut Nah Itu Jadi Sekian hari ini Jangan lupa di Di like Oh below Saya masih pengen ditanya-tanya Oh gitu Oke jadi langsung kita tanya aja Berapa harga outfit Kak Vary Oh boleh 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 Kita kan sebagai anak-anak remaja nih Ketemu umum Nah Mau tahu nih Kita pengen rahasia Rahasia Bisa Bisa menge-flex Membagi-bagi uang gitu Gimana sih Apakah ada Rahasia khusus yang tersembunyi Selama ini Perjuangan Dari awal sampai sekarang Itu seperti apa Nah Disini Gue akan mau bicara sedikit Mengenai Kayaknya cut dulu Kasian kameramen Oh gitu Ya udah kita cut dulu Oke guys Jadi Kita mulai dari Pertanyaan sederhana aja ya Paling awal Kan pasti banyak orang-orang Yang mikir kayak Wah Mungkin Kakak ini tuh kayak Emang dari keluarga Pesugihan Pokoknya instan lah Tapi kita Kalimatnya diganti Bukan kayak Banyak rezeki Rezekinya gak habis-habis Kita ingin mendengar langsung Nih Dari mulut Kak Vary ini Bagaimana sih Perjalanan Dia itu Coba akhirnya kayak gini Coba akhirnya kayak gini Deketin tolong mic Oke Jadi Gue sama sekali Gak terlahir dari keluarga yang kaya juga Gitu bisa dibilang Karena Bapak gue sendiri Sumpir angkot gitu Emang gue Tukang nasi uduk gitu Jadi Kalau ada yang berpikiran Bahwa gue lahir dari keluarga kaya Itu sama sekali salah Bahkan dulu Gue tuh sempet Sehancur-hancurnya Sempet gue Bahkan mungkin Kalau misalkan gue Gak ada Adik gue ya Pokoknya semangat hidup gue Itu ya adik gue Mungkin kalau gak ada adik gue Bisa jadi sekarang gue udah mati Karena sama sekali dulu Gue gak ada tujuan Buat hidup lagi gitu Buat apa gitu Gue hidup Karena gue berpikir Gue masih punya tanggung jawab Bahkan gue sempet berpikir kayak gini Ya Allah Gue pengen mati gitu Gue udah gak pengen hidup lagi Pokoknya tolong dong cabut nyawa gue Gue sampe doa seperti itu Tapi Gue nunggu Gue nunggu kok Sampai Saat Waktu yang lama Kok gue gak mati-mati gitu Ternyata Gue berpikir bahwa Tuhan itu punya alasan Kenapa gue dibiarin Untuk tetap hidup gitu Dan gue Sekarang pun mengerti gitu Alasan itu Alasan itu gue mengerti Akhirnya gue bisa Nyakolahin adik gue Alhamdulillah gitu Sampai kuliah Yang gue gak pernah ngerasain Bangku kuliah Karena emang keterbatasan biaya Pada akhirnya Dengan adik gue lah Itu yang Mewakili Perasaan gue mungkin Duduk di bangku kuliah gitu Sampai saat ini Berarti bisa kita Ambil kesimpulannya Belum Baru ngobrol Enggak sabar Untuk cerita yang pertama Sabar Kak Ferry Kak Ferry ini Iya Sabar Baru sekarang ya kita Konten serius ya Iya Jadi soalnya gini sih Tapi kalau yang tadi Langsung menanggapi Yang tadi kakak bilang Kakak pernah mikir Untuk gak bisa bertahan hidup Tapi yang mikir buat Bertahan itu adik Baru banget semalem Baru banget nih Semalem Semalem banget nih kak Emang mungkin Allah Mempertemukan ya Freeze Lu nongol nih tanggal 26 Kesini Baru banget semalem Aku ngomong kayak gitu Sama Fasha Yang bikin aku Untuk bertahan tuh Bukan bertahan Maksudnya aku Bahkan ngerasa Oke Apa yang aku mau capai Itu jadi udah Tidak ada di pikiran Tapi memang yang bikin aku Stay tuh Aku bilang Ya adik Maksudnya adik gua bisa nge-flex Ya udah gak apa-apa Gua hidup Enggak juga sih Lu mah emang kurang ajar Kalo jadi adik Makanya Ngesambah Tapi emang berarti Dari satu hal aja Tuh kita udah dapet ya Dari Ternyata memang Kak Ferry ini Pernah ngerasain Pahitnya hidup Jatuhnya Sampai jatuh Sejatuh-jatuhnya lah Ibaratnya Kayak Gak ada Ibaratnya ya itu Gua bilang apa sih Ketika emang jatuh itu Sampai gak ada siapapun Yang mau ngedeket gitu Entah temen Ngejauh Karena emang Gua dulu gak kuliah pun Dibilang gembela Segala macem Terus dari keluarga juga Seolah lu kayak gak ada Tujuan hidup gitu Ngapain Entah ngapain Itu yang ngebuat Jadi semakin Semakin tekanan buat gua Ya Begitu gitu Karena tekanan-tekanan itu Yang ngebuat diri gua Kayaknya Iya bener sih Kata orang-orang Gua emang gak ada guna lagi Gitu buat hidup Terus gua ngapain Tugas Sedih ya Baru-baru Biasanya konten Fasya itu Emang gak pernah bener Tapi alhamdulillah Masih ada yang nonton Tapi ya itu ya Nah kali ini Gua minta Kalian udah tau nih Kita serius Dateng jauh-jauh Di Jakarta ke Bogor Nonton Karena kita juga penasaran Kayak orang-orang kan Banyak yang ngomong Oh ini Gini-gini Maksudnya Ini pengusaha ini Ini gini-gini Pasti banyak yang Sering denger Intinya kayak Kita penasaran Makanya kita pengen tau Sebenernya kayak gimana sih Kalian dateng sini Pengen tau Apa sih usaha gua Gitu Dateng-dateng dari jauh-jauh Pengen tau Ibaratnya kalau emang ada 7 Berbagi satu lah Itu dia Kita berbagi lah Berbagi Tapi memang ternyata jelas ya Emang berarti Kaferi itu bukan dari keluarga yang emang Kalian mungkin mengira dari emang keluarga yang berkecukupan banget Itu Jadi gua udah bilang Itu enggak Bisa dibilang Ya miskin Kenapa miskin Karena gua tinggal berpindah-pindah kontrakan Itu gua berpindah-pindah Bukan karena gak nyaman atau apa Karena memang diusir Karena emang gak sanggup bayar Akhirnya demi Allah Ini baru pertama kali Sempat cerita Sempat cerita Tapi kan ini pengalaman hidup Oh disini harus banyak ya Harus banyak Harus-harus Bener-bener Kita gak terima kalau cuma dikit Karena udah biasa Cut aja Kalau mau diketong Cut Ya Intinya gitu Berarti Itu udah dibanta nih ya Bukan dari orang yang ada Terus Aku penasaran kan Tadi kakak bilang Kalau kakak bahkan gak pernah merasakan Duduk di bangku kuliah Kenapa otaknya bisa jalan Karena menurut aku ya Maksudnya secara logika Orang banyak yang bilang Apalagi kalau kita udah mikir Ah pikirnya cuma bunuh diri Ngagirin hidup Dan lain-lain Gak mungkin tuh otak bisa mikir Buat Oh gua mau Kerja Mau menciptakan lapangan pekerjaan Bahkan Tapi kak Ferry ini Dikenal sebagai orang yang bahkan Menjadi Apa sih Menciptakan lapangan pekerjaan Untuk orang-orang Jadi inspirasi malah Nah itu tuh Dari mana awalnya Kayak gimana Ini gua cerita lagi nih Sekalian berbagi Dari mana ya gua mulanya Jadi Memang jelas Kenapa gua gak kuliah Karena memang Satu Keterbatasan biaya Dan Kedua Setelah kuliah Gua bingung mau jadi apa Dan itu yang Kenapa gitu Gua gak kuliah Karena gua punya pandangan sendiri Apalagi Kan Zaman sekarang tuh Teknologi tuh udah berkembang Kenapa kita tuh Mau belajar Lagi boker Lagi tiduran Kita bisa belajar Sesuai dengan kemauan Kenapa Zaman dulu tuh Orang wajib sekolah Kenapa gitu Karena Pembelajaran tuh Cuma bisa didapat Di bangku sekolah Beda dengan sekarang Kita bisa Mempelajari Apa yang kita suka Dan semua itu kan Berawal dari hobi Apa yang kita lakukan Dengan hobi kita Kesenangan kita Itu pasti kita ngejalaninya Ikhlas Enjoy Begitu Dan gua pun Sadar gitu Gua tuh orang paling goblok Gua tuh di sekolah gua Di kelas gua tuh Orang paling goblok Bisa dibilang gua Peringkat Tiga Dari bawah Jadi gua sadar Kapasitas gua Kalo gua kuliah Gak usah diselamat ya Tiga dong Jadi kalo gua berpikir Gitu Kalo dengan Kapasitas gua seperti itu Dan gua Masuk ke tempat kuliah Dan gua mempelajari Hal yang sama dengan Teman-teman gua yang lainnya Kalo gua gak bisa Lebih baik dari mereka Ya gua manggur Ngejadi apa-apa Dan gua banyak ngebuang waktu Disana Karena gua lebih Bukan karena kuliah gak penting Kuliah tuh penting banget Tapi buat mereka yang Tau gitu Tujuan hidupnya Mau jadi apa Kalo pengen jadi dokter Harus dong Gak bisa Lo ngebeda-beda orang Tanpa pembelajaran dan praktik Mau jadi pilot Terus sekolah Tergantung Kalo kalian pengen Jadi pengusaha Pengen apa gitu Ya itu Lu ada pembelajaran sendiri lah Gitu Jadi disini bisa kita simpulkan Kalo yang ranking 3 dari bawah Gak usah kuliah aja Eh Bukan 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 Fasya ngomong kayak gitu Karena dia juga bego guys Ada pembelaan Ada pembelaan Serius gak Kalo Frizzly Aku dari kecil Sumpah Kalo nih Lagi kumpul-kumpul nih Mama lagi ngeluarin berkas Frizzly Piagam 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 Raging 1 1 1 2 3 Kok si Fasya Kaga ada nama-nama Ada dapet curah Curah panggilan orang tua Ke sekolah Tapi iya sih Bener-bener Jadi Kalau anak sekarang Kan mungkin menyimpulkan Kalo Kalo misalnya kita Udah gak sekolah Mau jadi apa Gedenya Mau jadi apa Tapi bener Itu balik lagi Ke kesenangan diri kita Kita tau gak sih Arah hidup kita tuh Mau kemana Kalo udah jelas Ya udah Karena lu menciptakan otak Emang untuk berpikir kan Gak mungkin Otaknya Gak 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 Allah itu tuh Gak nyiptain Orang bodoh Yang ada Orang malas Nah itu Itu guys Ada lagi Orang udah pintar Tapi pintarnya ngebohongin orang Nah Cut 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 Banyak Cut Cut Melepar bola api Bola api Bola api Karena ada youtuber besar Mengangkat tema ini Istilahnya kayak Sekolah tuh gak selamanya Menjanjikan gini-gini Tapi jadi Bemerang buat dia Jadi banyak orang tua Yang nyerang balik Karena netizen tuh Atau anak-anak sumberan Fasnya banyak yang salah nangkep Dari monten kayak gini Bukannya Kita dilurusin lagi mungkin ya Kayak Males-maleson Bukannya gini Enggak karena gini loh Kalo misalnya dulu Kita mikirnya Gak sekolah Uangnya bisa kepake Untuk adek kita Buat keluarga kita Kalo sekarang lu udah punya Orang tua yang bisa ngebiayain lu Buat sekolah Terus lu milih gak sekolah Atau bolos Ya lu nyebego Emang Itu gak bisa ditoleransi Udah-udah Kalo ayah sekolah Sama Gue juga dulu Ngerasa gak pintar Gak ini Tapi Disitu tuh ada Keringat orang tua kita loh Di dalamnya itu Masa iya lu tega gitu Lu bolos Lu kemana Ya seenggaknya lu Mau mikir ke depan Lu mau jadi apa Ya minimal lu hargain gitu Keringat orang tua lu Dengan cara apa Dengan lu rajin bersekolah Ada PR lu kerjain gitu Waktunya belajar Belajar Jadi jangan salah tangkapin Nah Konten kayak gini Disalah tangkapin Dia juga gak mau sekolah Jadi mager sekolah bilang Makanya kan aku bilang Kalo nonton kayak gini Nonton sampe abis Jangan di skip Skip Dapetnya cuma Iya gue gak sekolah Skip Iya gue sukses Jadi yang ditangkapin Orang gak sekolah Orang gak sekolah Terus sukses Gak gitu Jadi Awal gue lulus itu Gue pernah sempet kerja di studio Yang mana Lumayan jauh dari rumah Dan itu Gue Kadang kerja dari pagi Sampai pulang tuh Jam 2 malem Karena gue nge-recording dong Nge-recording orang Mau rekaman gitu Dateng materi Mixing Mastering Itu kan butuh waktu lama Nah disitu Dan itu gue dapet sekitar 50 ribu itu Udah sama bensin Sama makan Jadi kalo bersih Gue megang 20 ribu lah 20 ribu sehari Cuman karena gue emang Hobi di musik Ya gue jalanin gitu Karena emang Mungkin gue dapet uangnya Gak seberapa gitu Tapi ilmu yang gue Dapetin itu Luar biasa Sampai sekarang Bisa gue Manfaatin Gitu buat gue Dan itu awal Mulanya Abis itu Gak lama setelah itu Gue baru lah Gue belajar-belajar Kayak Apa ya Baca-baca forum luar Tentang bisnis Tentang Perkembangan dunia Bagaimana Sehingga Pada akhirnya Gue Coba-coba Coba-coba untuk Membuat Usaha Tentang bisnis Jadi kalau Tanya usaha Pertama gue Barbershop Barbershop Itu bener-bener punya kakak sendiri Itu gue bangun Tahun 2015 Barbershop Barbershop Dan dari Barbershop itu Pernah gagal lagi Atau gimana Apa emang Bener-bener pure Dari Barbershop Menjalar Gimana Itu Pokoknya Semua itu Setelah Barbershop Dan Gue kedatangan Seseorang Yang gue Sampai sekarang Gak tahu Dia itu siapa Dan setelah Gue memberikan Apa ya Ya mungkin Boleh-boleh diceritain Itu Nanti diceritain Mungkin Kalian bisa itu Ya Ntar dicek Jadi setelah itu Baru Kayak Gue juga gak ngerti Uang itu datang dari mana Kayak seolah Uang itu malah Nyamperin gue Berkali lipat ya Peran didatangin orang Iya Pokoknya Waktu pas Bangun Barbershop itu Dan sampai sekarang Alhamdulillah masih Jaya Barbershopnya Dan sekarang Tarifnya tinggi pun Masih rame Nama Barbershopnya Rockman Barbershop Rockman Barbershop Nah Abis ini Kita mau potong rambut Di Rockman Barbershop Kak Reza katanya Mau botak Oh Evan Kita mau review Hasil dari Kebotakan Botak apa yang mau di review Ya udah botak Botak aja Jangan ah Nanti Kak Billy sedih Oh iya kan Coba dia Doan-doan Dari semua Istilahnya Yang sekarang ini ada Dari Barbershop Dua? Engga dong Tiba-tiba dateng Tiba-tiba dateng Mak Mau ke Garut Ngapain mau belajar nyukur Mau berhenti sekolah Kenapa mau belajar nyukur Engga gitu Ada lagi Apa tuh Ini sebenernya Gue gak pernah cerita Terkait Oh berarti ini Eksklusi Kembali sini Jadi gue Punya Sebuah Perusahaan Perusahaan gue sendiri Yang bergerak Di bidang Advertising Oke Dan dari sanalah Gue ketemu Yang memang Relasi bisnis Yang luar biasa Dan Pada akhirnya Gue banyak investasi Dari perusahaan-perusahaan mereka Gue punya Nanam-nanam Saham di mereka Dan Alhamdulillah Sekarang Bisa jalan terus Dan menghasilkan terus Sampai saat ini Berarti bisa bagi Apa itu kemarin Saham Nah iya Itu jujur Itu aku penasaran sih kak Itu uangnya Uang kakak pribadi Iya maksudnya Uang tabungan kerjaan Gaji dari Gaji pokok dari kerjaan Atau bahkan Uang YouTube Atau diluangkan Buat sedekah gitu Misalnya ditanya Uang YouTube Kan itu kan kita Bulan November ya Kita mulai itu Karena ketika Menginjak 1 juta subscriber Kita punya Kayak semacam tanggung jawab Untuk penonton kita gitu Bagaimana kita Memberi Arahan gitu Ke mereka juga Untuk bahwa Kita Ketika kita mendapat Rezeki berapapun itu gitu Bahwa Di dalamnya itu Terdapat hak milik orang lain Yang harus kita bagikan gitu Itu tanggung jawab kita yang pertama Dan kalaupun ditanya Uang dari hustle YouTube Atau apa Memang gitu Kalau misalnya di November itu Kita jujur kan Karena jarang bikin konten Itu kita cuma dapat 10 juta Dari YouTube Dari YouTube Karena kita jarang bikin konten Jadi kalau ada yang nanya itu Dari uang YouTube Karena kebanyakan itu juga Emang dari kantong gue sendiri Dari juga Karena Bener-bener tes Kalau Gak seberapa Dari apa yang gue terima gitu Makanya Yang gue dapat Ya sesuai dengan yang gue keluarkan Jadi Jadi pengen 1 juta subscriber bagi duit Aduh Nah tunggu dulu Tapi perusahaan advertisingnya Berarti Dari ngumpulin modal Dari barbershop Modal Iya Oh berarti Tetap Barbershop Beli tiket sekarang guys Beli tiket Putus sekolah Oh TW Garut Yang tadi ke Garut itu mikir Wah Udahlah gak jadilah ke Garut Pas udah nonton Terakhir gar-garai manusia Garut lagi Garut Udah maaf Teralat jadi pergi Udah izin nih Ma Eh gak jadi deh Eh yaudah aku udah beli tiket ma Berangka Aduh maafin Jadi pengen lagi ke Garut Tapi orang yang ngejaganya dari Garut semua Enggak dong Maka nyuguh Dari mas naga itu dari mana Iya Ini dia Tukang-tukang cukur identik emang dari Garut Gitu Dari asalnya dari sana Makanya kan banyak Asgar-asgar itu kan asli Garut sebenernya Oh Asgar Kirain Tor 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 Asgar Asgar Enggak harus nominalnya gede Enggak harus Enggak harus tau kita siapa Enggak harus juga kalian punya penghasilan tinggi dulu baru kalian sedekah Enggak harus gitu guys Emang Yang penting itu dari hati sih ya Jadi kalau ada yang nanya kunci sukses itu apa Kunci sukses itu ada di sedekah gitu Karena ketika kalian bersedekah itu ngebuka keran-keran rejeki Dalam diri kalian gitu Jangan pernah ngerasa kalian itu gak ada duit Kalian punya duit seribu aja bisa loh sedekah Sebenarnya gitu Gak perlu kalian harus punya 20 juta 100 juta gitu Karena keran-keran rejeki itu akan kebuka dari sana gitu Jadi ketika kalian kayak mencari kerjaan gitu Itu pasti ada ketemu jalannya Karena menurut gue logikanya gini Ketika kita dikasih rejeki sama Allah berapapun itu Dan kita membaginya Jadi Allah mikirnya kayak gini gitu Ini orang ya katanya Gue kasih rejeki segitu malah dibagi-bagiin Berarti gue kurang nih ngasih rejeki segitu sama dia gitu Jadi ditambah Satu pertanyaan terakhir Apa tuh Untuk Aferi Aferi bener gak pernah pake yang aneh-aneh Gak pake yang aneh-aneh Gak pake yang aneh Gak thumbnail Gak thumbnail Gak thumbnail Jadi bener Gak pernah pake yang aneh-aneh Kalo yang aneh-aneh itu Gak pernah sih Karena Yang aneh-anehnya gimana dulu Pesugihan Youtube Tuyuk Langsung tutup mulut gitu Iya kok Kayaknya Apa nih Kenapa nih Kenapa nih Ngepet babi Yang namanya kayak gitu-gitu kan Duit setan dimakan iblis Bener Pasti apa yang kita dapetin itu Gak bakal jadi apa-apa juga Bener Pasti abis-abisnya pun gak jelas Dan endingnya pun bakal buruk buat kita Merugikan diri sendiri Itu bener banget Gak ada orang miskin karena sedekah Nah Bener Gak ada Gak ada Justru kalo orang kaya yang gak pernah sedekah Dia lebih miskin daripada orang miskin Orang miskin yang sedekah Saya sih berdoa Semoga ketika pulang dari sini Subscribernya menjadi 100 ribu Amin Karena kalo udah 100 ribu Frisley juga punya janji Sama pro Janjinya seharian Frisley akan membiarkan Marsha Masuk ke badan Frisley Dan dress up sesuka Marsha Kebayang gak tuh Nanti si Marsha mau ngapain aja Juga suka-suka Pokoknya jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Jangan lupa kunjungin juga Channelnya Channel Viany TV Itu Tonton Ingat tonton Tonton Baru komen Baru like Jadi udah gak ada rahasia lagi ya Penonton nanya Iya Apa masih ada rahasia lagi Udah gak ada Udah gak ada Udah gak ada Tuyulnya juga udah diusir Udah balik loh Oke See you in the next episode Supaya kalian terhibur Dan kalian mendapatkan pelajaran dari video ini Goodbye Bye Bye